Pemirsa dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional tingkat Provinsi Jambi tahun 2022, Gubernur Jambi Al-Haris menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Mengingat kondisi saat ini masih dihadapkan dengan terjadinya fluktuasi pandemi COVID-19. Gubernur Jambi Al-Haris menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-58 tingkat Provinsi Jambi yang berlangsung di lapangan kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pada Senin 14 November 2022. Upacara peringatan HKN kali ini mengusung tema Bangkit Indonesia Ku, Sehat Negeriku yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Ferry Kusnadi, Unsur Forkopimda, dan OPD Terkait. Al-Haris mengatakan HKN ke-58 mengangkat tema Bangkit Indonesia Ku, Sehat Negeriku ini dipilih untuk menggambarkan bangkitnya semangat dan optimisme seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang secara bersama bahu-membahu dan bergotong royong dalam rangka menghadapi situasi kesehatan di masa pandemi COVID-19, sehingga masyarakat Indonesia dapat kembali beraktivitas dan produktif agar Indonesia kembali bangkit dan kembali sehat. Al-Haris menjelaskan, Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, termasuk lima besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, dengan total 442 juta dosis vaksin telah disuntikan sampai dengan Oktober 2022. Meskipun begitu, Al-Haris menghimbau agar masyarakat tidak boleh lengah dan tetap meningkatkan kewaspadaan, utamanya dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sebab telah terdeteksi adanya kenaikan kembali kasus COVID-19. Kondisi kesehatan masyarakat kita, utamanya dalam hal pandemi ini, ya kita merasa sudah aman dan selesai. Yang jelas, pekuasinya masih ada terus, ya, ada kasusnya. Nah, ini tidak boleh kita abaikan, karena ini penyakit yang melola dengan cepat, tetap kita berharap, misalkan kewaspadaan dan tugas kesehatan juga tetap siap selalu. Yang ketiga, kita juga dihadapkan oleh isu-isu lainnya, seperti isu-isu minjal bagi anak dan sebagainya. Nah, ini juga menjadikan momen, menjadikan putaran selalu siap. Dalam sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Gubernur Jambi Al-Haris, disebutkan bahwa saat ini sedang melakukan transformasi sistem kesehatan yang berfokus pada 6 pilar, untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, produktif, dan berkeadilan. Sekaligus sebagai bentuk kesiapan pemerintah dalam menghadapi masalah kesehatan di masa yang akan datang. Ada pun fokus 6 pilar transformasi kesehatan adalah transformasi layanan primer, transformasi layanan rucukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.